Dalam rapat kabinet ya, Pak Jokowi memimpin rapat kabinet, ada juga pembahasan soal APBN 2025. Nah salah satu yang menarik adalah yang dibahas soal program makanan siang gratis nih Bang Rey. Ini kan program unggulan dari Capres 02 ya, Prabowo dan Gibran. Sementara KPU masih menghitung nih, rekapitulasinya masih belum ketahuan, belum final. Baru nanti 20 Maret diungumkan. Tapi sudah dibahas nih Bang Rey. Menurut Bang Rey seperti apa nih? Apakah lazim nggak dibahas? Ya tentu tidak lazim, bahkan boleh disebut ini kali pertama ya. Yang lazim bagi kita ini kan melihat banyak sekali hal-hal yang secara etik sebenarnya nggak patut tetapi dikerjakan, dinormalkan gitu. Itu yang lazim kita lihat sekarang ini. Nah termasuk salah satunya adalah ini kan, Presiden yang menjabat lalu sudah menyiapkan program-program yang, merupakan janji-janji dari Presiden yang sesudahnya gitu. Nah ini nggak lazim itu gitu. Padahal tentu akan banyak sekali persoalan hukum, persoalan teknis, persoalan keadaban yang bisa menghimpit di dalam peristiwa-peristiwa yang seperti ini kan. Nah, jadi yang tidak lazim inilah, yang lazim kita lihat ini adalah yang ketidak laziman ini justru gitu. Tidak lazim, sering dipergunakan, ya itu sudah mulai lazim kita lihat nih gitu. Tidak laziman, apa pemerintah Presiden aktif mendukung anaknya. Itu kan nggak lazim kita lihat. Tapi di sekarang ini, yang tidak lazim itulah yang lazim kita lihat sekarang gitu. Khususnya di era pemerintahan Pak Jokowi ini gitu. Oke, oke, kita tinggalkan dulu deh sebentar deh soal lazim atau tidak lazimnya ini. Karena udah rame juga lagi media, bahkan sudah dihitung-hitung juga. Katanya nanti anggarannya adalah satu anak itu menerima sekitar Rp15.000 nih untuk makan siang gratis. Di luar susunya gitu. Sorry, yang ditunggu siapa? Pemerintah yang sekarang? Iya, yang nanti, yang ke depan, anggarannya sudah di Pak Menko Air Langgan sudah bilang, itu anggarannya satu anak itu nanti terima sekitar Rp15.000 nih untuk anggaran makan siangnya itu. Iya, kalau itu pernyataan sebagai ketua umum partai sih tidak ada masalah. Artinya kan mereka mau lakukan itu nanti setelah mereka dilantik. Katakan begitu ya. Tapi kalau itu merupakan pernyataan Menko, apa namanya itu, ekonomi yang akan diwujudkan sekarang, ya itu jelas ada masalah gitu. Sebab tidak ada kewajiban Presiden yang sekarang ini untuk menyiapkan program yang akan dilanjutkan oleh Presiden yang sesudahnya. Itu satu hal ya kan. Ini kan lagi-lagi seperti yang saya sedutkan tadi, yang lazim kita lihat di Rapa Joko ini adalah yang tidak lazim gitu loh. Nah yang lazim itu kan pemerintah yang sesudahnya melanjutkan program pemerintah yang sebelumnya. Itu yang lazim tuh. Nah sekarang yang tidak lazim, pemerintah yang sebelumnya mengerjakan program pemerintah yang terpilih sesudahnya gitu loh. Kan tidak lazim tuh. Nah cuman seperti yang saya sedutkan tadi itu, yang lazim biar Rapa Joko ini adalah melihat yang tidak lazim itu gitu. Tidak lazim, pemerintah yang sebelumnya justru mengerjakan program pemerintah yang sesudahnya. Gak ngerti yang logika berpikirnya gitu loh. Kan itu tadi, ada upaya normalisasi yang memperlihatkan bahwa ini normal-normal aja, biasa-biasa saja gitu. Padahal secara teknis, secara hukum dan moral itu akan bisa berimplikasi yang tidak-tidak gitu ya. Yang kalau nanti langkah-langkah politiknya dilakukan, ya banyak yang menyatakan, ini kan sakit hati aja, gak menang. Ini saya berhimpulkan. Ya kan karena sakit, bukan. Misalnya begini ya, salah satu yang ruwet itu. Kalau pemerintahan yang sekarang telah mengalokasikan budget untuk pemerintahan yang sesudahnya, ya kan pertanggung jawabannya bagaimana? Gitu. Apakah pemerintah yang sesudahnya itu akan mempertanggung jawaban budget yang dialokasikan oleh pemerintah yang sebelumnya? Khususnya nanti penggunaan dana pasca yang bersambutan tidak lagi menjabat sebagai presiden. Itu Oktober kan, November-Desember, sebelum masuk ke APBN baru. Gitu. Nah itu kan artinya pemerintah yang sesudahnya yang mengerjakan program itu. Nah lalu dia bertanggung jawab kepada siapa? Karena itu adalah keputusan pemerintah yang sebelumnya. Gitu. Kan ini jadi ruwet nih. Bagaimana Prabowo-Gibran mempertanggung jawabkan budget yang mereka tidak alokasikan gitu loh. Yang alokasikan itu bukan mereka. Yang mengalokasikan itu adalah pemerintah yang sebelumnya. Sebelumnya. Iya. Kan aneh itu. Nah itu problem hukumnya itu nanti disitu. Kenapa? Nah ini saya mau bicara hukumnya dulu, nanti kita ke politiknya. Gitu. Saya mau bicara hukumnya dulu, nanti kita ke politiknya. Gitu ya. Nah salah satu pasalah hukumnya itu bagaimana pemerintahan yang sesudahnya mempertanggung jawaban laporan keuangan dari pemerintah yang sebelumnya. Ya meskipun mereka yang melaksanakannya. Nah sekarang misalnya, kalau dibuat budgetnya oleh pemerintah yang sekarang. Lalu tiba-tiba Pak Prabowo mengatakan, enggak, saya nggak mau sekitar segitu. Saya ingin lebih atau ingin kurang. Ini gimana? Kan repot. Gitu kira-kira. Nah yang logik itu adalah, biarkanlah pemerintah setelahnya itu yang mengalokasikannya. Ya, berbicara dengan anggota DPR yang baru, bukan yang lama lagi gitu ya. Sehingga dengan begitu, itu putusan DPR. APBN-nya juga APBN-DPR yang dibuat bersama-sama. Nah, jadi bukan menggunakan APBN lama. Ya, APBN-nya. Kalau bicara begitu, baru bisa dibicarakan setelah Oktober dong Bang Reh. Nah iya. Kan nanti Pak Prabowo tanggung jawab bersama-sama kan membuat undang-undang APBN bersama anggota DPR baru. Itu baru, nah ini kan tidak. Ini, apa namanya, Pak Prabowo menggunakan program makan siang bersama dari anggaran yang dibuat oleh pemerintah yang sebelumnya. Nah, itu yang saya sebut. Nah, setelah Oktober ke sana, yang buat laporannya nanti siapa? Yang mempertanggung jawabkan penguangannya siapa? Dan kepada siapa? Nah, sebab APBN-nya itu ditanggung jawabkan oleh anggota DPR yang sebelumnya. Yang boleh jadi 30 persen mungkin gitu ya. Ya, anggota yang tanda tangan itu sudah tidak lagi menjadi anggota DPR gitu. Bisa jadi gitu loh kira-kira. Ya, ya, ya. Nah, itu hukumnya ya. Ternah satu problemnya. Nah, kita seperti yang Anda minta tadi tuh, kita bicara politiknya gitu. Ini politiknya apa nih, bacaannya? Karena Pak Jokowi mau betul-betul ingin mengontrol pemerintahan yang sesudahnya. Itu loh kira-kira itu. Nah, salah satu jalurnya ya melalui program-program yang ia buat. Nah, kalau Presiden Jokowi membuat program-programnya, kan artinya Presiden Jokowi tahu keunggulan, kelemahan, dan dengan sendirinya, kehadiran beliau itu jadi penting di dalam proses itu. Apa artinya? Artinya Pak Jokowi tetap menjadi semacam leader nanti setelah bahkan beliau sudah tidak lagi menjawab Presiden. Karena Presiden yang sesudahnya itu telah ia kunci melalui program-program yang dibuat sendiri oleh beliau gitu. Nah, itulah maksud politiknya begitu. Ya, kurang-kurangnya ini tiga periode dalam persi yang lain gitu loh kira-kira. Ya, bukan dalam persi teks gitu. Nah, ini persi yang lain nih. Artinya ya memang Presiden yang sesudahnya itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi sebelumnya. Bukan hanya itu, dengan cara begitu juga Pak Jokowi bisa kontrol langsung, bisa terlibat langsung gitu. Oke, oke, oke. Nah, ini soal anggarannya nih Bang Rai, kita ngomongin soal anggarannya gitu. Saya mau secara pantas atau enggak, atau ideal atau enggak gitu ya. Kalau kemarin kan kita lihat dari masa kampanye itu, kalau nggak salah dananya anggarannya ini Rp460 triliun per tahun untuk anggaran makanan siang gratis itu hampir, ya beda-beda sedikit lah sama pembangunan IKN ya, kalau nggak salah yang sekitar 500-an sekian gitu. Nah, ini masuk akal nggak Bang Rai, setiap tahun pemerintah mengalokasikan Rp460 triliun? Sorry, bukan miliar, triliun bahkan. Iya, saya tidak tahu. Saya kan bukan ahli ekonomi. Hitung-hitungnya saya nggak ngerti. Yang mau, yang bisa saya... Tapi kalau kagetnya kaget nggak Bang Rai? Hah? Ya kaget. Rp400 triliun, ya kaget saya. Saya dulu pernah di dalam satu forum yang, kan saya nggak ngerti ekonomi lah ya, tapi baru yang ceritakan ke saya, Bung Rai tahu nggak bahwa dana yang dibutuhkan itu Rp400 triliun? Saya awalnya anggap santai aja. Kalau Rp400 triliun kali 5 tahun kan artinya cuman sekitar 10 kali... Berapa tuh? Ya, cuma sekitar 10 kali... Eh, 190 kali sekian triliun per tahun. Itu bayangan saya, kan? Wah, kalau begitu itu mungkin masih maka akal saya. Bukan, itu bukan hitungan per 5 tahun. Rp400 sekian itu hitungan per 1 tahun. Nah, saya terkejut. Rp400 triliun setahun. Ini pastilah akan ada korban. Korban apa? Ya, mungkin infrastrukturnya dikurangi. Mungkin harga BPU. Nah, itu saya mau bicara ke situ. Iya. Maksudnya kemungkinan seperti apa nih nanti? Mungkin juga soal pembayaran hutang. Hutang kita. Harus nego lagi pembayaran hutang. Dan sebagainya, dan sebagainya. Pajak-pajak itu kemungkinan akan naik juga berarti ya, Bang Raya? Bisa sangat mungkin bahwa pajak-pajak akan dinaik. Iya, sangat mungkin bahwa pajak-pajak akan naik. Intinya adalah biaya Rp400 triliun itu dengan APBN kita yang sekarang sekitar Rp4.000 triliun saja kesulitan kok. Iya kan, untuk membiayai aktivitas keseharian kita berbangsa dan bernegara. Apalagi dari sekitar Rp4.000 triliun itu dialokasikan ya, hampir berapa itu? Ya, segitulah ya. Itu untuk kepentingan makan siang gratis gitu. Nah, pasti akan ada yang dikurangi. Pasti akan ada lonjakan pembangunan yang harus bernegosiasi dengan makan siang gitu ya. Ya, kalau tidak ya, mau tidak mau, harus ada pengetatan. Ya, mungkin lah APBN, apa namanya, pajaknya dinaikkan. Mungkin harga BBM-nya tidak lagi disubsidi. Mungkin PLN-nya harga naik, listrik ya. Gas, apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah bisa dinaikkan. Ya, beban biayanya yang ditanggung oleh masyarakat gitu. Itu satu hal. Tapi hal yang lain adalah, Tadi kan Anda menyebutkan sekarang udah dihitung Rp5.000.000 per kepala kan. Rp12.000.000 per kasi, makan siang gratis. Ya, nah sekarang pertanyaannya, saya kurang ingat lagi, waktu Rp400 triliun itu disampaikan, dibagi sekian juta masyarakat kita yang akan memberi manfaat. Rp82.000.000, sekian juta masyarakat. Nah itu tinggal dihitung itu. Tinggal dihitung. Apakah Rp500.000.000 itu naik apa turun tuh? Kalau dia turun, nah itu kan artinya sudah mulai nyari-nyari nih kan gitu loh. Kalau dia naik, ya, oke bagus kan. Nah itu dua hal tuh. Jadi Rp15.000.000.000 seperti yang dicanangkan oleh Pak Erlangga itu, sebetulnya naik nggak dengan asumsi Rp400.000.000.000 per tahun itu gitu loh. Atau sebaliknya turun. Kalau turun itu artinya mulai nyari-nyari tuh kan gitu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah dengan kualitas Rp15.000.000 per kepala. Anda bisa bayangkan kira-kira makan siang macam apa itu? Tadi kita udah ngitungin tuh dapat ayam itu Bang Rey. Atau. Lalu program stunting macam apa yang bisa kita lakukan dengan budget Rp15.000.000 per kepala? Gue nggak tahu. Saya bukan aligizi ya. Silahkan. Cuma kalau pakalaman sekitar kita yang sering ngewartek gitu ya. Ya. Rp15.000.000 itu kita udah tahu lah menunya apa aja. Itu artinya kalau biasanya kita dulu jadi mahasiswa itu kalau udah harga sekitar ukuran sekarang. Kalau kita dulu tiga yang mahasiswa. Itu artinya nasinya banyak cuma ditemani oleh dua jenis. tempe sama garam. Gitu lagi. Tapi nasinya menumpul gitu. 4 sehat 5 sempurannya belum tercukup ya Mbak. Iya itu dia. Kalau bagi pengalaman saya dahulu itu Rp15.000.000 itu mungkin pengalaman ketika kita jadi mahasiswa dulu yang ketika kita masih ngewartek sampai sekarang. Kita ngewartek-ngewartek gitu. Udah kebayang tuh angka Rp15.000.000 itu itu nasinya dibuat banyak. Dicampur tempe satu atau tahu satu lalu tambah garam. Tambah air kuah sedikit. Kecapin banyak. Nah itu jadi. Rp15.000.000 ya. Nah saya nggak tahu. Mungkin kita coba investigasi lebih dalam nih Bang Rey. Iya. Rp15.000.000 kali 82.000.000 penerimanya sih gitu ya. Iya. Oke oke nanti kita akan coba itu Bang Rey. Nah ini soal balik soal etika nih Bang Rey. Ini kan balik lagi ya soal. Tadi Bang Rey itu banyak ngomong soal ini ya. Dia mempembangsaan soal program makan siang gratis ini sudah dibicarakan. Sekarang jauh-jauh hari gitu ya. Ini kan banyak orang yang menilai pemerintahnya sekarang tidak menghormati penghitungan suara KPU yang masih berlangsung. Apalagi dalam prosesnya nih banyak dugaan kecurangan, kekurangan. Nah ini dari sisi etika seperti apa melihatnya Bang Rey? Aduh kita jangan bicara deh soal etika di pemerintahan Pak Jokowi ini. Yang lebih gede dari itu dilakukan biasa aja. Dinasti politik itu jelas bermasalah secara etik. Dan itu berat. Oh Mbak Idayo santai aja. Yang penting dipilih rakyat kata beliau selesai. Jadi ketika Anda bicara soal etik-etik begini. Ini bagi saya nggak terlalu relevan lagi. Yang lebih berat dari itu berlangsung santai aja. Dijogetina aja. Tanpa lagi etik-etik. Nah oleh karena itu saya nggak terlalu ngomong tadi soal etik. Untuk pemerintahan Pak Jokowi ini saya kira etik itu sebatas mereka lihat apakah melanggar aturan atau tidak. Itu satu. Yang kedua apa reaksi medsos gitu loh. Nah itulah bagi mereka ukuran etik. Kalau medsosnya ribut ya mereka kan tinggalkan. Kalau medsosnya diam aja baik-baik aja. Mereka kan lanjut. Selama ada anak tidak. Sejauh ini Bang Reh melihat di medsos masih biasa-biasa aja. Kan ini baru ya. Kan ini kan baru sehari-dua hari ini terjadi. Kita dengar. Kita nggak tahu. Apa reaksi medsosnya dengan cara Pak Jokowi yang baru ini gitu ya. Nah kita nggak tahu. Tapi yang saya mau katakan itu. Satu. Kita jangan lagi bicara moral deh. Di era pemerintahan Pak Jokowi ini. Itu maksud saya ya. Yang lebih berat dari ini aja ada. Dan dilakukan oleh beliau tenang-tenang aja. Santai-santai aja. Dan dijogetin aja gitu. Apalagi yang begini. Sebab bayangan saya. Ini yang ketiga. Moral itu di dalam pikiran Pak Jokowi itu. Sumbernya cuma dua. Satu tidak melanggar aturan. Aturan tertulis. Dan yang kedua adalah. Nggak direbutin medsos gitu loh kira-kira. Nah sekarang kita mungkin belum ada aturan. Bahwa pemerintah yang sedang berkuasa. Nggak boleh menyiapkan. Program-program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang sesudahnya. Nah kan kita nggak punya aturan tertulis itu gitu loh. Nah mungkin karena nggak punya aturan tertulis itu. Maka dianggap ya boleh-boleh aja. Gitu kira-kira. Makanya kalau. Saya ajak lagi kepada ini. Apakah lazim gitu. Karena memang. Itu dia. Ada pelanggaran yang dilakukan gitu. Itu. Tidak lazim. Tapi lagi-lagi nih. Yang lazim di era pemerintah Pak Jokowi itu adalah. Yang tidak lazim itu gitu loh. Melihat yang tidak lazim gitu. Nah makanya sejak dari tadi. Saya agak menghindar dari perbincangan soal etrika. Karena nggak masuk nih. Gitu loh kira-kira. Nah saya menyoroti yang lebih konkret. Di mata Pak Jokowi mungkin. Apa itu? Pendekatan hukumnya. Ini pendekatan hukumnya nih agak ngeri-ngeri sedap. Bagaimana nanti melaporkan pertanggung jawaban penggunaan budget. Dari APBN yang tidak diketuk oleh pemerintahan yang setelahnya. Nah apakah kebijakan pemerintah yang sebelumnya ini. Masih bisa berlaku setelah pemerintahan yang baru. Nah itu kan juga tetap pertanyaan gitu loh. Secara hukum. Apalagi dengan potensi anggota-anggota DPRnya juga baru. Bisa berbeda gitu. Berubah. Nanti kalau terjadi begitu diangket lagi. Pada gondok lagi. Ini pakai angket nggak lego-lego kalah nih gitu ya kan. Berarti dari program makasih yang gratis dengan potensi anggota DPRnya nanti berubah. Itu ada kemungkinan bisa batal nggak Bang Rey? Ya bisa ya. Makanya kan itu yang saya sebutkan tadi. Ini legalitas melanjutkannya itu nanti apa. Kan nggak bisa budget APBN tahun sebelumnya lalu dipergunakan oleh pemerintah yang sesudahnya. Gitu. Apalagi dalam kerangka. Ya apalagi dalam kerangka mengerjakan program baru yang merupakan inisiasi dari pemerintah yang sebelumnya. Sesudahnya. Kecuali cerita soal IKN. Gitu. Misalnya nih. IKN itu udah dibajetkan sekian. Dilanjutkan saja. Karena IKN itu kan program bangsa dan negara karena udah ada undang-undangnya kan. Gitu loh. Itu tinggal dilanjutkan gitu. Atau program pembangunan infrastruktur yang belum selesai di Rapat Jokowi dilanjutkan. It's okay. Ada dasarnya. Artinya itu bukan program baru. Makan siang itu program baru. Tetapi alokasinya diambil melalui putusan APBN yang sebelumnya. Yang gak konek gitu loh. Ya oke. Baik 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 baik. Paham paham Bang Ray. Ini terakhir mungkin Bang Ray. Soal ini lagi-lagi rame ini mungkin kita agak melepas sedikit. Sebagai pertanyaan terakhir saya ini soal hak angket nih. Bang Ray melihatnya seperti apa? Apakah ini jalan yang memang harus ditempuh untuk bisa mendapatkan Apa yang bisa clear ya di masyarakat gitu. Kalau pemilu ini memang tidak bermasalah gitu Bang Ray. Cara apa lagi gitu? Kalau menyangkut soal dugaan keterlibatan presiden. Secara tidak moral. Secara tidak apa namanya itu legal gitu. Pakai cara apa? Kan misalnya ya sebagai contoh lah misalnya. Bagi-bagi bansos menjelang pimpres. Pelanggaran enggak? Ya enggak pelanggaran kalau pendekatannya dari bawah aslu. Udah pasti enggak. Karena itu kebijakan pemerintah. Yang enggak bisa di stop oleh bawah aslu. Apalagi nanti bawah aslunya dengan model yang seperti sekarang. Mesti nanya-nanya lagi. Ada enggak? Himbauan supaya mirip paslun tertentu. Begitu ya kan? Model bawah aslu yang sekarang kan begitu kan? Mereka masih berdebat antara kecurangan dengan pelanggaran. Dia masih berdebat aja yang begitu antunya kan? Ya ya ya. Nah itu. Misalnya soal netralitas ASN. Netralitas ASN-nya per individu bisa di... Soal oleh bawah aslu. Tapi sistemisnya gimana? Ini sistemik apa enggak? Tindakan kepolisian. Misalnya memanggil kepala-kepala desa menjelang pelaksanaan pilpres. Apa hubungannya dengan pelanggaran ini itu? Ya tentu saja bahwa aslu tidak bisa masuk ke dalamnya. Tetapi pemanggilan itu diduga demi kepentingan mengamankan elektabilitas. Kan tidak tertentu. Diduga ya. Harus kita tekankan kalimat diduga ini. Sebab sekarang ini lumayan sensitif bicara soal polisi kita ini ya kan gitu. Nah jadi... Yang bisa melihat itu siapa ya? Presiden. Nah karena struktur polisi itu dibawa presiden. Ya udah diangkat presidennya. Ditanya, ini presiden polisinya nanti. Kalian manggil-manggil kepala desa itu tujuannya apa? Maksudnya apa? Dalam rangka apa? Kalau ini diserahkan kepada bawah aslu, enggak kan, Mak? Karena itu bukan bagian dari pelanggaran pemibu. Udah jelas itu enggak ada hubungannya dengan pemibu. Dalam pengertian formal ya. Gitu. Yang dalam pengertian informal, yang dilacak. Dilacaknya itu melalui apa? Melalui angket. Berarti bisa enggak Bang Rai? Kalau menurut Bang Rai ya? Jangankan yang ini, Bung. Jangankan yang ini, Bung. Dulu tahun 2009, DPT aja diangkat. Dan terpemilih tetap itu tahun 2009, April 2009. Itu diangkat oleh DPR. Padahal DPT itu murlak kewenangan KPU kan. Penetapannya kan. Itu teknis. Amat teknis banget. Enggak ada hubungannya sebetulnya dengan pemerintah. Nah, oleh karena itulah kemudian isunya dinaikkan oleh DPR. Bukan mempersoalkan penetapan DPT oleh KPU. Tetapi mereka mempersoalkan data yang disampaikan oleh pemerintah kepada KPU. Kena. Nah, yang dicasar itu adalah data pemerintah ke KPU gitu loh. Kena, angket berjalan. Angket berjalan. Ketemulah lubang-lubangnya di mana. Nah, berdasarkan penyelidikan diangket itulah. Ya, kita membenahi lagi proses pembenahan DPT yang kita alami sampai sekarang kan makin membaik. Saya sih berharap juga begitu gitu loh. Sehingga dengan begitu kita nanti punya semacam cara lah untuk mengatasi kalau ada pemerintah yang masih aktif tapi pingin cawe-cawe. Baik formal maupun informal. Gimana mengatasinya? Gimana menyelesaikannya? Sebab, gak mungkin bahwas memasuk karena itu. Bansos, kan gak masuk. Pengarahan ASN, pengarahan kepolisian. Misalnya ya, juga mengarahkan institusi polisi. Ya, dan sebagainya. Jelas, angket gak masuk sampai ke sana gitu. Oke, siap-siap. Terima kasih Bang Re. Sama-sama ya. Yuk. Terima kasih banyak Bang Re. Sama-sama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.